Sehingga nanti kalau Mas Ahayi menang misalnya, saya akan teriak dari jauh, jangan lupa saya Mas. Tapi kalau saya menang, pasti saya tidak akan lupa Mas Ahayi. Jadi itulah demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa uriknya Cak Imin. Dia mengatakan, atau dalam satu narasi dikatakan, jika Ahayi dan Demokrat menang Pilpres, kata Cak Imin, jangan lupa saya Mas. Maksudnya ke Mas Ahayi. Inilah taktiknya Cak Imin. Biasanya pemirsa kalau dalam satu pertarungan politik, yang menang itu menjadi pemerintah, yang kalah itu jadi oposisi. Nah tapi modelnya Cak Imin, ini agak urik ini satu orang ini. licin, itu mungkin tepatnya itu ya. Kalau Demokrat dan Ahayi menang Pilpres, artinya Anies Baswedan jadi presiden, jangan lupa saya Mas. Maksudnya apa? Mungkin maunya dia minta untuk jabatan menteri juga. Harusnya kalau normal itu seperti yang kita kemukakan lagi, ya kalau kalah itu ya jadinya oposisi, itu normalnya. Kalau enggak itu ibaratnya main dua kaki. Main dua kaki itu belum tentu menguntungkan pemirsa. Ya itu ibaratnya kalau dalam bahasa negatifnya itu seperti digambarkan dalam Al-Quran itu. Aku sebetulnya beriman loh, gitu kata mereka gitu. Kemudian setelah dia kembali kepada setan-setan mereka, dia mengatakan, mereka ini mengatakan, aku bersama kalian, aku bukan orang-orang yang beriman. Tapi saya tidak sedang mengatakan itu kepada Muhaimin. Itu hanya contoh dari politik dua kaki. Yang sebetulnya sangat tidak baik. Tetapi ya enggak apa-apa karena politik di Indonesia kan seperti itu juga. Siapa sangka juga kalau Prabowo yang tiba-tiba dibangga-banggakan oleh para pendukungnya akan menjadi oposisi terhadap Jokowi. Dan saat itu kuat sekali sebetulnya itu. Waktu Jokowi menang sekalipun di dalam pilpres itu posisi Prabowo itu menang. Masih menguasai parlemen coba. Eh terus main kuda-kudaan sama Jokowi. Ya yang kemudian terjadi ya sudah lah masuk kabinet ya. Ya katanya sih demi rakyat juga. Ya mungkin rakyat itu ya dia sendiri. Itu juga kan rakyat bisa klaim dan lain sebagainya. Nah salah satu kelemahannya di dalam politik di Indonesia itu adalah konsistensi. Menjaga konsistensi. Sehingga yang muncul itu namanya orang politik gitu kan. Lain di bibir, lain di hati atau apa. Karena enggak konsisten. Antara apa yang ada dalam hati dan apa yang dinyatakan beda. Selalu ingin berpiro. Berpiro itu sebetulnya perjalanan yang tidak menarik pemirsa. Karena meneliti gelombang. Kemungkinan dia bisa digulung oleh gelombang itu jauh lebih besar. Tetapi ya ini gambaran tentang politik ini ya seperti Cak Imin itu. Ya samalah seperti yang lain-lain. Kalau silaturahmi gitu kan. Mas nanti saya akan bantu-bantu dari luar. Tapi jangan sebut nama-sama nama nasa saya ya. Walaupun saya di istana sebetulnya hati saya di luar istana. Misalnya begitu kan. Betul misalnya demokrat menang. Dan ini kan hasil polling-polling ini kan memang membuat nyali orang-orang yang ada para baser kayak atau istana sendiri. Atau mungkin Ganjar Pranowo mungkin ya ketakutan juga dengan hasil polling yang konsisten. Polling secara terbuka ditunjang dengan kunjungan anis secara terbuka. Kesambutan masyarakat itu konsisten. Beda dengan hasilnya carta politika yang memenangkan Ganjar. Siapa samplingnya? Samplingnya itu siapa? Enggak ada yang tahu. Hasilnya memang menang sih Ganjar. Tetapi ketika dites jalan pergi kemana? Ganjar gitu. Siapa yang peduli? Nengok ke Ganjar aja? Enggak. Ya ada yang peduli para baser. Yang harus dikerahkan untuk mereka. Ya ini gambaran-gambaran pemirsa. Enggak bagus sebetulnya. Main politik dua kaki ini. Kalau kalah ya sudah siap-siap aja jadi oposisi. Itu jauh lebih terhormat. Kalau kalah kok mau pengen bagian itu ya bukan. Ini kan apa ya kok? Delap istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu. Atau nggeragas gitu. Ya kayak gitu. Nah inilah pemirsa hasil dari pertemuan itu menyisakan hal-hal yang unik juga ya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohimin Iskandar menyatakan berharap Ketua Umum Partai Demokrat Agusari Murti Yudhoyono tidak melupakannya. Dan sebaliknya jika menang dalam proses pemilihan presiden. Pilpres 2024. Nah sehingga nanti kalau Mas Ahaye menang misalnya saya akan teriak dari jauh. Jangan lupa saya Mas gitu. Nah kalau teriakan Mohimin dari jauh kemudian didengar oleh Agus Yudhoyono yang kemungkinan menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Kemudian dijawab oh Cak Imin ya yang kasus duriannya itu. Nah itu yang harus dihati-hati itu Cak Imin. Kalau yang kemudian hati-hati kemudian dia ingin berantas korupsi dan lain sebagainya. Kalau ada teriakan seperti itu oh sudah ini tunjukkan aja buka kasusnya Cak Imin. Karena kita gak boleh lupa sama dia katanya kan. Akhirnya yang diingat orang tentang Cak Imin itu adalah kardus durian. Ya itu menjadi malah masalah malah petaka gitu. Tetapi sudah barang tentu yang dimaksud oleh Cak Imin bukanlah kardus durian. Jangan lupa saya Mas saya kan pernah memberitahu bocoran apa yang dirundingkan di istana. Mungkin itu maunya dan itu adalah jasa. Dan jasa itu ada nilainya ya kan. Dan nilai itu adalah bisa dikonversi ke dalam kekuasaan atau proyek atau apa. Nah gambarannya mungkin kira-kira begitu. Nah sama dia juga tapi kalau saya yang menang pasti saya tidak akan lupa sama Mas Ahye. Yang menjadi masalah apakah Ahye mau ingin menjadi bagian dari Muhammad atau enggak kan. Kalau dilihat dari cara berpikirnya Ahye yang kelihatan sudah mulai menunjukkan konsistensinya seperti itu ya. Dia akan menyadari kalah dalam pertarungan politik ya di luar jadi oposisi. Seperti selama ini yang dijalankan oleh Demokrat itu kan di luar ya selama 10 tahun. Dan sudah biasa di luar itu ya. Yang dimiliki apa? Nama baik gitu pemirsa. Nama baik ya. Bukan orang-orang yang pelintas-pelintun ya kayak kutu loncat atau kayak apalah gitu. Ya itu sebetulnya sangat tidak disukai oleh masyarakat ya. Nah memang kata Jaimin ya usai pertemuan dengan Ahaya di Bogor itu. Itu mengingat jasa pihak-pihak meskipun berhadapan dalam belpres adalah wujud dari indahnya berdemokrasi. Ya enggak gitu juga lah Jaimin. Jaimin. Ya harusnya kalau kalah ya sudah jadi oposisi. Itu normalnya. Hampir di semua organisasi besar. Ngapain juga gitu. Itu kalau itu cara berpikirnya Jaimin itu cara berpikirnya botoh ya. Seorang botoh ya itu bagi-bagi duit kepada siapa sih misalnya ada tiga atau empat calon gubernur atau apa. Ya dalam satu daerah. Nah kemudian dua yang paling besar ini kurang dana. Biasanya kan kurang dana itu. Rata-rata mereka berkunjung kepada botoh itu yang penyedia dana. A juga didukung. Ya B juga didukung. Sama-sama didukung. Tanggal nanti yang menang siapa. Kan enggak mungkin saling berlawanan itu menang semua. Yang menang misalnya B. B itulah yang nanti akan menyerahkan proyek-proyeknya itu kepada botoh. Yang kalah anggap aja itu lunas. Begitu mainnya sekarang itu. Sehingga 90 persen dari proyek yang ada di daerah itu sudah dikangkangi oleh mereka-mereka ini. Yang 10 persen itu untuk lip service lah istilahnya itu. Manis-manis untuk berita-berita lah. Bahwa kami sudah tenderkan proyek di sini. Ini, 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 nilainya sekian. Ini untuk para pemburu berita. Ya kesannya itu. Tapi 90 persennya sudah dikangkangi oleh mereka. Jadi yang paling menang itu bukan orang yang bertarung itu. Tapi botohnya itu yang menang. Nah sayangnya mungkin Cak Imin tidak menjadi botoh. Karena itu cara berpikir botoh harusnya tidak diterapkan oleh Cak Imin. Sadari saja. Indah ngaku kalah dan menempatkan diri sebagai orang yang kalah. Dan kalau menang, ngaku sebagai pemenang. Tidak usah mengganggu yang kalah. Bila itu fekwal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.